Hmm. Setelah siaping melewati penghalang dewa, dia segera menemukan dirinya berada di kaki gunung besar. Gunung itu berwarna hitam darah, dan memancarkan aura perang, kematian, pembantaian, dan darah. Itu seperti gunung yang tidak menyenangkan, seolah-olah telah terkorosi oleh darah, dan sepertinya ada banyak roh pendendam yang terjerat di kedalamannya. Seluruh gunung tampak menjadi satu, seolah-olah itu adalah harta karun tersendiri. Ada tanda dewa padat yang terukir di atasnya, dan itu memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Hanya dengan berdiri di sana, seseorang dapat merasakan betapa kecilnya seseorang, seperti seekor semut yang melihat naga dewa. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertindak gegabuh di tempat ini. Apakah ini wajah sebenarnya dari Sound Pateren Mountain? Apakah itu benar-benar sebuah gunung? Murid siaping berkontraksi, dia bisa merasakan bahwa gunung itu sendiri adalah monster yang tak terbayangkan. Itu hanya tidur sementara, itulah sebabnya memungkinkan orang untuk mendekat. Jika dia terjaga, mungkin Sein yang tak terkalahkan pun tidak akan bisa mencapai tempat ini. Hem, ini adalah batu pola suara, dan itu adalah batu pola suara dengan kualitas tertinggi. Siaping melihat batu-batu yang berserakan di tanah, dan dia terkejut menemukan bahwa tempat itu dipenuhi dengan batu pola suara kelas atas. Kualitasnya hampir tertinggi, dan batu pola suara di dunia luar tidak dapat dibandingkan sama sekali. Setiap batu pola suara di sini diukir dengan hukum pola suara yang padat. Mereka transparan, seperti kristal, dan berbentuk heksagonal. Seolah-olah ketukan lembut dapat menghasilkan suara setan yang menakutkan yang beriak dengan suara nyata. Hukum alam semesta yang beriak dan bergetar tidak perlu ditempa menjadi harta karun sama sekali. Batu pola suara itu sendiri adalah harta yang sangat kuat. Jika mereka mengeluarkan suara, mereka dapat dengan mudah menghancurkan jiwa dan mengguncang area dalam radius miliaran kilometer. Jika master pandai besi atau master formasi terkemuka muncul di tempat ini, mereka mungkin bisa menggabungkan batu pola suara ini dan membangun formasi pembunuh kebisingan iblis, yang akan menampilkan suara iblis mengerikan dari alam rahasia gunung pola suara dan membunuh semua yang dilewatinya. Ini adalah kekuatan batu pola suara terbaik. Batu pola suara tingkat rendah tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Saya kaya, saya kaya, saya kaya kali ini. Mata siaping berbinar, dan dia sangat bersemangat. Bahkan jika dia tidak mendapatkan harta lainnya, hanya batu pola suara terbaik ini saja yang membuat perjalanannya berharga. Bahkan jika hanya batu pola suara kelas atas yang bocor, hal itu akan menimbulkan keributan besar dan menyebabkan banyak sage yang memperebutkannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mencari sound runeseton terbaik yang tersebar di mana-mana. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menemukan 49 peak sound runeseton. Siaping, lihat, sepertinya ada sesuatu di sana. Tiba-tiba, suara korin terdengar. Beberapa saat yang lalu, dia juga sedang menyelidiki lingkungan sekitar, dan sepertinya telah menemukan sesuatu. Nada suaranya sulit menahan kegembiraannya. Hmm, itu tangga. Siaping melihat ke arah yang ditunjuk korin dan segera melihat tangga batu tidak jauh dari sana. Tampaknya itu ditempa secara buatan, dan di samping tangga ada pecahan batu besar. Karakter aneh tiba-tiba muncul di permukaan pecahan batu. Tampaknya dibentuk oleh guratan yang tak terbayangkan, seperti teks rahasia. Bukan hanya Siaping yang tidak memahami kata-kata ini, bahkan korin yang berpengalaman dan berpengetahuan juga tidak memahaminya. Pada saat itu, pecahan batu itu sepertinya merasakan sesuatu. Semua kata di dalamnya tampak menjadi hidup, berubah menjadi kitab suci hitam tertinggi. Ledakan Kitab suci hitam tertinggi langsung memasuki kedalaman lautan kesadaran Siaping dengan kecepatan kilat. Sekalipun dia ingin bereaksi, dia tidak bisa. Ini, ini. Mata Siaping berbinar, dia langsung mengerti arti dari dinding batu. Samar-samar, kitab hitam di kedalaman lautan kesadarannya berubah menjadi sebuah bahasa. Itu seperti bahasa para dewa. Meskipun dia tidak memahami bahasa ini, dia dapat dengan mudah memahami maknanya. Aku adalah dewa perang, simbol kekuasaan dan otoritas. Aku adalah perwujudan dari sifat haus darah dan malapetaka. Akulah penakluk semua wilayah. Karena senja para dewa, dewa yang hina menghianatiku dan jatuh di sini. Hidup yang tidak berarti, terimalah warisanku dan jalankan otoritas perangku. Jadi begitu. Siaping dengan cepat memahami arti dari dinding batu. Ternyata dewa perang telah mati di sini, sehingga ia meninggalkan warisannya di sini dengan harapan generasi mendatang dapat mewarisi jubahnya. Tangga ini juga dikenal sebagai tangga keberanian. Begitu seseorang menginjak tangga ini, mustahil berhenti di tengah jalan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan warisan dewa perang adalah dengan mencapai puncak gunung pola suara. Tangga ini memiliki total 18 ribu anak tangga. Semakin tinggi, semakin menakutkan suara iblisnya. Jiwa sage biasa akan hancur dan mati tanpa mayat yang utuh. Namun, begitu seseorang berhasil, ia akan bisa mendapatkan seluruh kekuatan dewa perang, warisannya, dan segalanya. Di puncak gunung pola suara terdapat sebuah istana yang dikenal sebagai kuil perang. Itu adalah kediaman dewa perang dan berisi semua harta peninggalan dewa perang. Itu adalah warisan dewa perang. Siaping menyipitkan matanya. Dia ingat bahwa ada orang bijak yang tak terkalahkan yang telah memasuki tempat ini sebelumnya tetapi tidak dapat pergi. Dia menduga mereka juga telah memasuki warisan dewa perang. Sayangnya, warisan dewa perang terlalu mengerikan. Bahkan para sage yang tak terkalahkan pun tidak dapat menahan baptisan suara iblis itu. Pada akhirnya, jiwa mereka hancur dan mereka jatuh di sini. Namun, ini juga merupakan risiko mendapatkan kekuatan dewa. Jika seseorang tidak memenuhi kriteria warisan dewa, dia mungkin akan mati. Tidak ada kemungkinan lain. Karena para sage yang tak terkalahkan itu dapat berkultivasi hingga tingkat seperti itu, mereka secara alami sangat percaya diri. Pada saat yang sama, mereka mendambakan tingkat kekuatan yang lebih tinggi dan ingin menjadi dewa sejati di alam semesta ini. Oleh karena itu, para sage yang tak terkalahkan itu tidak tahan untuk menyerah dan masuk satu demi satu. Pada akhirnya, mereka semua mati dalam proses mendapatkan warisan dewa perang. Kematian para sage yang tak terkalahkan itu benar-benar mengejutkan banyak sage di dunia luar. Mereka bahkan memandang gunung pola suara sebagai tempat setan. Bahkan lebih banyak lagi sage yang tidak berani masuk. Namun, jika aku ingin mendapatkan warisan dewa perang, aku khawatir itu tidak akan mudah. Bahkan sage yang tak terkalahkan pun tidak dapat menahan baptisan suara iblis, apalagi sage lainnya. Mata siaping berbinar, faktanya, meski dia memikirkannya dengan hati-hati, dia akan tahu betapa sulitnya mendapatkan warisan dewa perang. Suara iblis itu bahkan bisa membunuh sage yang tak terkalahkan, apalagi sage lainnya. Kemungkinan besar, bahkan sebelum mereka mencapai setengah jalan, mereka tidak akan mampu menahan suara iblis dan akan mati secara tragis di tangga. Tidak heran jalur pelatihan ini disebut langkah keberanian. Jika seseorang tidak memiliki kesadaran akan kematian dan keberanian menghadapi kematian, tidak ada yang berani melangkah di jalur pelatihan ini. 2692 Ujian Dewa Perang Suara Iblis yang menusuk Mata siaping berbinar, sekarang sudah jelas bahwa jika dia ingin mendapatkan warisan dewa perang, dia harus menahan suara iblis dari Sound Mountain. Jika dia bisa menahannya, dia akan menjadi dewa perang kedua. Jika tidak bisa, dia akan berubah menjadi tumpukan tanah. Cobaan ini sederhana dan murni, namun juga kejam. Faktanya, ini tidak jauh berbeda dengan warisan dewa iblis yang sebenarnya. Itu untuk memilih kandidat yang cocok dengan kekuatan dewa iblis. Mereka yang memenuhi persyaratan akan lolos, dan mereka yang tidak harus mati. Faktanya, siaping memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan demonik Sound Tide dari Sound Mountain. Itu dibagi menjadi dua jenis. Salah satunya adalah serangan fisik. Kekuatan suara dipadatkan menjadi bentuk fisik dan tidak dapat dihancurkan. Yang lainnya adalah serangan jiwa. Banyak sage yang tidak takut terhadap serangan fisik sama sekali. Hal ini karena kebanyakan dari mereka memiliki tubuh yang sangat kuat dan bahkan kebal. Namun, mereka hanya takut pada serangan jiwa. Serangan semacam ini menembus tubuh dan kehampaan. Ia langsung menyerang jiwa dan mengabaikan semua pertahanan. Jika pertahanan jiwa seseorang tidak cukup kuat, ia mungkin akan mati. Oleh karena itu, ketika demonik Sound Tide menyerang, banyak sage yang tidak dapat menahannya. Jiwa mereka meledak dan pecah berkeping-keping. Tubuh abadi mereka juga tidak dapat menahannya dan mereka tertidur selamanya. Bahkan orang bijak yang tak terkalahkan pun tidak terkecuali. Menarik, yang paling tidak aku takuti adalah serangan jiwa. Memikirkan hal ini, siap ing tersenyum. Jika dia adalah seorang sage biasa, dia mungkin bisa pergi setelah menghadapi cobaan seperti itu. Namun, dia berbeda. Mengabaikan segalanya, pohon dunia di tubuhnya sendiri dapat menahan sebagian besar tekanan mental di alam semesta. Dulu ketika dia masih manusia biasa, dia mengandalkan kekuatan pohon dunia untuk menahan serangan mental dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika pohon dunia tidak dapat menahannya, dia masih memiliki sistem misterius. Dengan harta istimewa ini, bahkan kekuatan suara iblis tidak dapat membahayakan jiwanya. Oleh karena itu, dia harus melewati persidangan ini. Tidak ada alasan baginya untuk menyerah. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, siap ing tidak ragu lagi. Dalam sekejap, dia melangkah ke anak tangga pertama. Saat dia menginjak tangga keberanian, pemandangan di sekitarnya segera berubah. Seolah-olah segalanya telah berubah menjadi kekacauan, dan tidak ada lagi yang ada. Dia hanya melihat tangga menuju surga muncul di depannya, terus memanjang menuju puncak gunung pola suara. Lingkungan sekitar diselimuti oleh kekuatan larangan ilahi yang menakutkan, seperti sangkar kosong, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Bentuk kehidupan yang tidak penting, kamu benar-benar berani melangkah ke tangga keberanian dan menggunakan nyawamu sendiri sebagai taruhan. Ini cukup untuk membuktikan keberanianmu. Ayo, lewati semua tangga. Aku akan menunggumu di puncak tangga. Tahta. Dengan ledakan, suara kuno dan misterius terdengar di kedalaman kesadaran siap ing. Tampaknya itu adalah suara bermartabat dari dewa perang, yang menyebabkan orang gemetar. Itu memancarkan aura kuno dan kacau. Bas gelombang-gelombang. Saat suaranya menghilang, seluruh sound pateran mountain sepertinya telah terbangun. Seolah-olah seekor binatang misterius telah terbangun, menghasilkan suara iblis yang menakutkan. Dalam sekejap mata, suara ini seakan ada di mana-mana, meresap, menembus kehampaan. Itu berisi kekuatan magis misterius, dan pada saat yang sama, berisi kekuatan getar mengerikan yang menghancurkan segalanya. Dong, dong, dong. Gelombang suara setan seperti palu berat, langsung menembus semua pertahanan. Mereka tidak menyembunyikan diri dan membombardir jiwa siap ing dengan ganas. Segera, riak muncul di kehampaan. Suara iblis yang sangat kuat. Mata siap ing berbinar, hanya serangan suara iblis saja sudah cukup untuk membunuh orang suci kuno biasa. Untungnya, kekuatan jiwanya jauh melampaui sein kuno biasa. Bahkan orang suci abadi mungkin tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika bukan itu masalahnya, langkah pertama saja akan membuatnya pusing karena kekuatan suara iblis. Jiwanya bahkan mungkin hancur, dan dia akan terluka parah saat itu juga. Namun, meskipun itu adalah serangan yang menakutkan, bukankah itu pengalaman latihan yang luar biasa? Gelombang suara setan yang ditransmisikan dari seluruh sound pateran mountain membombardir jiwa siap ing seperti palu yang berat. Seolah-olah ada bantuan dari luar yang melunakan jiwanya, menghilangkan semua kotoran dalam jiwanya. Samar-samar, dia merasa kekuatan jiwanya tampak semakin kuat sedikit demi sedikit di bawah pelatihan seperti itu, maju menuju alam yang lebih tinggi. Ini adalah sebuah krisis, namun pada saat yang sama juga merupakan sebuah peluang. Lanjutkan. Siaping mengepalkan tangannya. Dengan dong, dia melanjutkan satu langkah lagi. Segera, kekuatan suara iblis meningkat sebesar 30%, dan dia menahan tekanan lebih dari sebelumnya. Jelas sekali, dengan setiap langkah yang dia ambil, kekuatan suara iblis menjadi lebih menakutkan. Mengesampingkan fakta bahwa Siaping menerima uji coba warisan Dewa Perang di wilayah inti Gunung Pola Suara, saat uji coba Siaping dimulai, seluruh Gunung Pola Suara terbangun. Suara iblis yang mengerikan muncul dari kedalaman gunung, membentuk gelombang suara iblis. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap, lapisan suara iblis yang menakutkan meledak ke segala arah seperti air pasang. Guru Lai dan banyak malaikat yang bertarung sampai mati di wilayah luar juga merasakan bahaya kematian. Mereka awalnya berencana untuk bertarung sampai mati, tetapi pada saat ini, mereka semua berhenti di saat yang bersamaan. Sial, kenapa jadi seperti ini? Mengapa gelombang suara setan muncul begitu cepat? Wajah malaikat emas imemorial itu sangat jelek. Mereka telah berada di tempat ini selama miliaran era. Meskipun tampaknya tidak ada pola di permukaan, pada kenyataannya, mereka berhasil merangkum cukup banyak. Pertama-tama, jika ada gelombang suara iblis di alam rahasia Gunung Pola Suara, pasti ada tandanya. Dengan memahami tanda ini, mereka bisa menghindarinya terlebih dahulu. Namun, saat ini, mereka tidak dapat menemukan tanda-tanda apapun, yang langsung mengejutkan banyak malaikat. Tampaknya pola gelombang suara iblis di alam rahasia Gunung Pola Suara, yang telah ada selama miliaran tahun, tampaknya telah berubah pada saat ini. Faktanya, kekuatan gelombang suara iblis bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Jika mereka terus tinggal di tempat ini, mereka pasti akan diserang oleh suara iblis, menghancurkan organ dalam dan jiwa mereka. Jangan pedulikan manusia ini. Segera lari. Gelombang suara setan ini hanyalah bencana alam. Jika kita tidak bisa menghentikannya, kita akan mati. Biarkan dia pergi sekarang. Saat gelombang suara iblis selesai, kami akan membunuhnya. Malaikat imemorial emas menularkan perasaan ilahinya kepada malaikat lainnya. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh manusia suci ini, pada saat ini, bencana alam sedang mendekat. Jika mereka tidak bersembunyi, mereka semua akan mati dalam gelombang suara setan ini. Terlebih lagi, mereka tidak bisa membunuh manusia suci ini dalam waktu singkat. Mereka hanya bisa menyerah untuk saat ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, para malaikat ini melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kembali ke sarang aslinya. Sarang ini adalah tempat perlindungan mereka terhadap gelombang suara setan. Dia benar-benar lari. 2693 Pola suara gunung, langkah keberanian. Dalam sekejap mata, tujuh hari tujuh malam telah berlalu. Selangkah demi selangkah, siaping naik ke atas. Pada awalnya, hal itu relatif mudah baginya. Namun, semakin tinggi dia mendaki, semakin besar tekanan yang dia rasakan. Suara iblis yang menakutkan itu meresap ke dalam jiwanya dan terus bertabrakan dengannya. Seolah-olah palu yang tak terhitung jumlahnya menghantam jiwanya, membombardirnya hingga dia merasa pusing. 5000 langkah. Saat ini, dia telah menaiki 5000 anak tangga. Ini adalah ketinggian yang cukup tinggi. Bahkan orang suci abadi biasa pun tidak akan mampu mencapai ketinggian seperti itu. Pada langkah ke-3000, orang bijak primordial biasa mungkin akan dihancurkan sampai mati. Dan bagi siaping untuk dapat mencapai ketinggian seperti itu di tingkat kuno abadi, itu telah membuktikan bahwa kekuatan jiwanya jauh melebihi para orang suci abadi biasa. Jika hal ini menyebar, siapa yang tahu berapa banyak sein yang akan terkejut. Namun meski begitu, ketika dia melihat ke atas, dia masih tidak bisa melihat puncak gunung pola suara. Seolah-olah tertutup lapisan awan, dan dia tidak bisa melihat di mana ujungnya. Bagaimanapun, seluruh Saun Pateran Mountain memiliki total 18.000 langkah. Dia baru bertahan 5000 langkah dan baru melewati sepertiga perjalanan. Dia bahkan belum mencapai setengahnya. Dia masih jauh dari mencapai titik tengah. Pada saat ini, siaping merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa di jiwanya. Seolah-olah akan hancur, dari lubuk jiwanya, rasa lelah yang tak ada habisnya melonjak. Jika bisa, dia ingin segera jatuh ke tanah dan tertidur lelap. Namun dari informasi persidangan, ia mengetahui jika ia benar-benar pingsan, isi persidangan tidak akan berhenti. Dia akan terbunuh di tempat oleh kekuatan suara iblis dari Saun Pateran Mountain. Jiwa orang suci tak terkalahkan yang telah memasuki gunung pola suara sebelumnya dihancurkan oleh kekuatan suara iblis karena dia tidak tahan lagi. Dia telah binasa di dalam Saun Pateran Mountain. Apakah ini batasku saat ini? Siaping merasakan kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia terengah-engah. Ini memang ujian dewa perang. Jika bukan karena dia memiliki sesuatu untuk diandalkan, dia mungkin sudah mati di sini. Ini juga merupakan salah satu kesulitan terbesar yang dia hadapi. Hem, tidak. Apakah aku akan menerobos? Tiba-tiba, saat Siaping merasa jiwanya akan mencapai batasnya, arus hangat misterius yang kacau melonjak dari dalam tubuhnya. Dong. Seketika, hambatan tertentu dalam kesadarannya sepertinya telah terpecahkan. Pintunya berubah menjadi debu dengan mudah. Tahap akhir alam kuno yang abadi. Mata Siaping berbinar, dia tidak menyangka akan mendapat terobosan dalam kultivasinya saat ini. Itu seperti kanal yang terbentuk ketika kondisinya tepat, dan dia tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak tenaga. Sejujurnya, kondisi budidayanya sudah berada di puncak tahap tengah negara kuno-kuno sebelumnya. Dia juga tidak terlalu jauh dari tahap akhir Immemorial Ancient, dan bisa menerobos kapan saja. Lebih jauh lagi, saat dia menaiki tangga gunung pola suara, dia dibaptis oleh suara setan, yang terus-menerus melemahkan dan membersihkan jiwanya. Hal ini juga menyebabkan kekuatan dan esensi jiwanya meningkat pesat. Ini adalah krisis, namun juga merupakan peluang besar. Ketika energi jiwanya hampir mencapai batasnya, esensi, energi, dan jiwanya juga telah mencapai puncaknya. Dia telah sepenuhnya Mipotensi dalam tubuhnya dan mengaktifkan energi kehidupan tak terbatas yang tersimpan di tubuhnya. Pada saat itu, kondisi kultivasinya menerobos secara alami dan dia naik level ke tahap selanjutnya dari kondisi kuno abadi. Kecelakaan Gelombang-gelombang-gelombang Dalam sekejap mata, Siaping bisa merasakan bahwa sejak dia naik level ke tahap akhir Immemorial Ancient, seolah-olah langit dan lautan tidak terbatas. Sembilan istana ungu besar miliknya berkembang, meluas, dan berkembang tanpa henti. Kekuatan di dalam tubuhnya juga tumbuh dan berkembang pesat. Hanya dalam waktu beberapa saat, kekuatannya sudah dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran energi raksasa terbentuk saat energi hampa dari segala arah melonjak ke setiap pori-pori tubuhnya dengan heboh. Mereka dimasukkan ke dalam sembilan istana ungu besarnya, memberi nutrisi pada setiap sel di tubuhnya dan menyebabkan tubuhnya dipenuhi dengan sumber energi dalam jumlah besar. Tapi, setelah naik level ke tahap Immemorial Ancient selanjutnya, bukan hanya kekuatannya yang meningkat. Yang paling penting adalah energi jiwanya juga menerima peningkatan yang luar biasa. Jiwanya yang awalnya lelah kini dibanjiri dengan sumber energi alam semesta dalam jumlah besar dari kedalaman kehampaan. Seolah-olah gurun telah bertemu dengan nutrisi air, menyebabkan jiwanya merasa segar. Bom gelombang-gelombang-gelombang. Hanya dalam sekejap, energi jiwa siaping tampak seperti telah pulih ke kondisi puncaknya. Faktanya, karena dia telah menembus kemacetan, energi jiwanya juga terus meningkat. Bangkit, bangkit, dan bangkit. Pada akhirnya, energi jiwanya ditingkatkan menjadi dua kali lebih kuat dari sebelumnya sebelum akhirnya berhenti. Terlebih lagi, ini hanyalah permulaan. Jika dia benar-benar menstabilkan kekuatannya pada tahap kuno-kuno, energi jiwanya akan meningkat lebih jauh. Ini jauh dari batasnya. Kenyataannya, semakin jauh seseorang memasuki tahap kultivasi selanjutnya, bahkan jika itu hanya peningkatan kecil dalam kondisi kultivasi, peningkatan kekuatan akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh seseorang pada tahap awal. Itu seperti 10 triliun USD yang meningkat sebesar 10% dan 1 triliun USD yang meningkat sebesar 10%. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Oleh karena itu, setelah berkultivasi ke tahap selanjutnya, keinginan untuk meningkatkan kekuatan seseorang akan menjadi semakin sulit dan lambat. Boom gelombang-gelombang. Bukan hanya energi jiwa dan kekuatannya saja yang menerima peningkatan. Saat siaping naik level ke tahap kuno-kuno, sel-sel gagak emas neraka di dalam tubuhnya juga bangkit dengan ganas. 10 miliar sel, 20 miliar sel, 50 miliar sel, 100 miliar sel, 200 miliar sel. Pada akhirnya, ia telah membangunkan total 500 miliar sel gagak emas neraka di dalam tubuhnya. Awalnya, dia telah membangunkan 2 triliun sel gagak emas neraka sebelumnya. Dan sekarang, dia telah membangunkan 2,5 triliun di antaranya. Itu adalah peningkatan penuh dalam kekuatan garis darahnya sebesar 25%. Meskipun itu hanya peningkatan 25% dalam kekuatan garis darahnya, jumlah kekuatan yang dibawanya ke siaping praktis tidak terbayangkan. Hal ini menyebabkan kekuatan garis darah di dalam tubuhnya menjadi lebih padat. Kekuatan setiap Blutlin Mystic Skill telah menerima dorongan besar, memungkinkan mereka melepaskan kekuatan penghancur yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Itu sudah cukup bagi mereka untuk membunuh bahkan para orang suci abadi. Dapat dikatakan bahwa dia mengalami peningkatan dalam semua aspek saat ini. Hah! Jantung siaping berdetak kencang. Saat energi jiwanya meningkat, dia menyadari bahwa suara iblis yang meluncur dari tangga tempat dia berada tidak lagi menjadi ancaman baginya. Kekuatan suara iblis yang seharusnya mampu menghancurkan jiwanya mampu menahannya dengan mudah di bawah perlindungan jiwanya yang kuat, membuatnya tidak terluka. Sepertinya pohon dunia tidak perlu bergerak untuk saat ini. Hanya tubuh utamaku saja sudah cukup bagiku untuk terus maju. Mata siaping bersinar terang. Dia telah menganggap cobaan ini sebagai kesempatan baginya untuk berkultivasi. Jika dia bisa menahan suara iblis sampai akhir, jiwanya pasti akan marah dan meningkat pesat. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak akan menggunakan kartu asnya. 2694 Tiga bulan berlalu dalam sekejap mata. Siaping menaiki gunung pola suara selangkah demi selangkah. Tentu saja, dia tidak mempercepat. Sebaliknya, dia sengaja tetap berada di satu langkah untuk waktu yang lama agar kekuatan suara iblis itu dapat memperkuat latihan jiwanya. Dia hanya akan meninggalkan langkah tersebut setelah pelatihan tidak berpengaruh. Saat dia berkultivasi hari demi hari, kekuatan jiwanya juga meningkat pesat. Ketangguhan jiwanya, khususnya, tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Samar-samar, jiwanya sepertinya telah ditempa menjadi kristal heksagonal. Tidak ada kotoran di dalamnya dan telah mencapai alam yang tidak bisa dihancurkan. Namun meski begitu, setelah tiga bulan, siaping sudah melangkah ke langkah ke sepuluh ribu. Pada saat ini, dia hampir mencapai batas energi jiwanya. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, efek dari penempaan jiwanya menjadi semakin kecil. Dia telah meningkat pesat pada awalnya, tapi sekarang, kemajuannya sangat lambat. Efeknya tidak lagi sejelas sebelumnya. Namun, hal ini sudah diduga. Lagipula, tidak mudah untuk meningkatkannya setelah mencapai ranah tertentu. Itu membutuhkan akumulasi waktu yang lama. Yang terpenting, peningkatan kekuatan jiwa yang cepat tidak terlalu baik bagi jiwa. Semuanya ada batasnya. Seseorang tidak bisa melangkah terlalu jauh. Dong. Saat itu, ketika siaping melangkah ke langkah sepuluh ribu satu, kekuatan suara iblis tiba-tiba meningkat. Dibandingkan sebelumnya, itu tidak ada bandingannya. Bas gelombang-gelombang-gelombang. Melodi unik dari suara iblis meresap ke dalam lautan kesadarannya dan bergetar maju-mundur. Terlebih lagi, suara iblis itu tidak langsung dan sekuat sebelumnya. Itu menyerang jiwa secara langsung. Sebaliknya, ia menjadi tidak terlihat dan menembus kehampaan. Itu menembus jiwanya secara langsung seolah ingin membungkus jiwanya. Meskipun suara iblis itu tidak sekeras dan merusak seperti sebelumnya, suaranya lebih menakutkan, berbahaya, dan menakutkan sampai batas tertentu. Tidur, tidur, semoga mimpi indah. Dalam sekejap, suara iblis ditransmisikan. Suaranya seperti lagu pengantar tidur seorang ibu saat masih bayi. Itu menghipnotis dan membuat siaping tertidur lelap tanpa sadar. Kekuatan suara iblis dengan mudah menghancurkan jiwanya, kemauannya, dan perlawanannya. Itu menembus semua hukum alam semesta dan membuatnya tertidur lelap sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Oh tidak! Siaping segera menjadi waspada. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya suara iblis ini. Jika dia benar-benar tertidur lelap, dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi seumur hidup ini. Dia bisa merasakan jiwanya akan dengan cepat jatuh ke dalam jurang tak berujung, tenggelam dalam kegelapan. Langkah ke-100001 bukanlah langkah yang bisa diinjak oleh orang suci purba. Seseorang setidaknya harus menjadi orang suci alam tak terkalahkan agar memenuhi syarat untuk menginjaknya. Suara iblis seperti itu bisa dengan mudah menekan jiwa Sein yang tak terkalahkan, apalagi Sein lainnya. Aku tidak tahan lagi. Ini batasku. Keluarlah, pohon dunia. Dalam sekejap, siaping tahu bahwa ini adalah batas dari apa yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa melanjutkan pendakian hanya dengan kekuatan jiwanya sendiri. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk berhasil. Keinginannya segera dikomunikasikan dengan pohon dunia di kedalaman kesadarannya. Merasakan keinginan siaping, pohon dunia sepertinya telah terbangun. Faktanya, bahkan tanpa perintah siaping, selama nyawa siaping dalam bahaya, ia akan muncul secara otomatis. Setelah menerima perintah siaping, ia melepaskan seluruh kekuatannya. Gemuruh gelombang-gelombang. Tiba-tiba, proyeksi pohon dunia muncul di belakang siaping di kedalaman kehampaan. Itu mengguncang kehampaan seolah-olah itu adalah eksistensi yang menopang seluruh alam semesta. Itu adalah kehidupan luar biasa yang datang dari awal kekacauan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, cabang dan akar menyebar dari pohon dunia. Tampaknya telah berubah menjadi payung hijau, membentuk penghalang dunia hijau yang menyelimuti seluruh tubuh siaping. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan dari suara iblis diblokir di luar penghalang pohon dunia. Dong, dong. Aliran kekuatan suara iblis yang tak terhitung jumlahnya tidak mau menyerah, dan mereka dengan liar membombardir penghalang pohon dunia seperti tetesan air hujan. Seolah-olah ada angin kencang dan hujan lebat, terus-menerus mengeluarkan suara gemuruh. Namun, pohon dunia berdiri tegak di kehampaan seperti kekuatan penstabil. Itu tidak tergerak. Tampaknya betapapun kuatnya kekuatan suara iblis itu, itu tidak dapat menggoyahkan keinginan pohon dunia sama sekali. Pohon dunia telah tumbuh sedemikian rupa. Mata siaping berbinar, dia kagum. Sejujurnya, dia sudah lama tidak mengamati pertumbuhan pohon dunia. Biasanya, dia akan melemparkan mayat para orang suci ke pohon dunia untuk diserap sebagai makanan. Namun, dengan pemberian makannya yang gila-gilaan, kecepatan pertumbuhan pohon dunia jauh melampaui imajinasinya. Tampaknya telah berkembang ke alam yang tak terbayangkan, dan kekuatannya tampaknya lebih tirani daripada miliknya. Melalui persepsi jiwanya, dia dapat melihat bahwa pohon dunia telah menumbuhkan miliaran daun hijau zamrut, yang diukir dengan rune dunia dan hukum dunia. Akar pohon dunia juga berakar kuat di kedalaman kehampaan. Mereka meluas dan meluas terus-menerus, terhubung langsung ke berbagai ruang dimensi. Akar pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya menyerap energi dari berbagai ruang dimensi, seolah-olah itu adalah tanah pohon dunia. Bahkan ruang dimensi ini sepertinya telah terisi seluruhnya oleh akar pohon dunia. Seolah-olah mereka adalah parasit di ruang dimensi ini, menyerap energi yang tak ada habisnya. Jika pohon dunia melahap semua energi di ruang dimensi ini, ia akan mampu menarik semua ruang dimensi ini dan mengintegrasikannya ke dalam daunnya, membentuk dunia kecil yang mandiri. Jadi begitu, pohon dunia sudah mulai membentuk dunia dimensional. Siaping menyadari bahwa pohon dunia saat ini tidak lagi sebanding dengan saat masih berupa bibit. Kini ia telah melepaskan diri dari masa pertumbuhannya dan dianggap telah memasuki fase masa mudanya. Ia mulai memiliki kekuatan pohon dewa kosmik. Jika setiap daun di tubuhnya membentuk ruang dimensi independen, pohon dunia akan mampu memadatkan miliaran dunia dimensi dan menjadi penguasa dimensi ruang waktu sejati. Ruang dimensi ini bahkan akan melahirkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk dunia yang benar-benar mandiri. Ia mengendalikan miliaran dunia dan menggunakan energi ruang dimensional sebagai tanahnya untuk mendukung ruang waktu dunia tanpa batas. Inilah pohon dunia yang sebenarnya. Itu adalah alam semesta tersendiri. Pada saat itu, Xiaoping bisa merasakan pertumbuhan pohon dunia yang tiada akhir. Dia juga dapat memahami banyak hukum sumber asal alam semesta dari pesatnya pertumbuhan pohon dunia. 2695 Bang 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 Dengan pohon dunia di atas kepala Xiaoping, suara iblis yang tak terhitung jumlahnya membombardirnya dari luar tangga. Mereka membentuk not-not musik dan memadat menjadi suara-suara setan yang membombardir penghalang yang dibentuk oleh pohon dunia. Suara-suara setan ini membombardir seperti badai dahsyat, menghasilkan ledakan keras. Setiap nadanya cukup untuk melukai seorang suci primordial dan menghancurkan jiwanya. Namun, tidak ada cara untuk menembus penghalang hijau pohon dunia. Penghalang hijau tidak bisa ditembus dan dihancurkan. Itu benar-benar mengisolasi semua suara setan. Dia juga merasa sangat rileks. Dia tidak perlu memblokir suara iblis sama sekali dan membiarkan pohon dunia memblokir semuanya. Dia menaiki gunung pola suara selangkah demi selangkah. Hanya dalam waktu setengah jam, dia telah menaiki lima ribu anak tangga dan mencapai lima belas ribu anak tangga. Apa? Murid Xiaoping menyusut. Dia tiba-tiba melihat seorang suci kuno muncul di tangga. Itu tampak seperti serigala, dan seluruh tubuhnya berwarna perak, memancarkan cahaya perak samar. Serigala ini adalah Howling Moon Wolf yang terkenal dari klan iblis. Itu adalah klan kerajaan dari klan iblis. Namun, karena serigala bulan melolong ini juga telah naik ke tempat ini, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia setidaknya telah maju ke alam suci tak terkalahkan. Itu adalah eksistensi yang melebihi semua Sain. Sayangnya, Howling Moon Wolf ini sudah mati. Hanya tubuh abadinya yang besar yang tersisa di tangga. Matanya kosong dan berubah menjadi ketiadaan. Jelas sekali bahwa jiwanya telah sepenuhnya dilenyapkan, dan hanya mayat abadi yang tersisa. Sudah mati. Xiaoping menatap Howling Moon Wolf yang telah mencapai alam tak terkalahkan. Meski sudah mati, tubuh besarnya masih dipenuhi hukum waktu, penciptaan, dunia, serta kehidupan dan kematian. Seolah-olah itu adalah dunia itu sendiri, sebuah eksistensi kuat yang tidak bergantung pada alam semesta. Gumpalan auranya saja sudah cukup untuk meruntuhkan langit dan menghancurkan dunia. Namun, keberadaan yang begitu kuat sebenarnya telah mati di gunung pola suara, dan jiwanya telah sepenuhnya dilenyapkan. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa mengerikannya suara iblis yang muncul dari 15 ribu anak tangga tersebut. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan tidak dapat menahannya, dan jiwanya langsung hancur. Namun, penghalang hijau yang dipancarkan pohon dunia masih sangat kuat. Itu menutupi setiap sudut tubuh Xiaoping, dan tidak ada tanda-tanda akan hancur oleh suara iblis. Hem, tidak ada harta karun. Xiaoping berjalan dan dengan hati-hati mencari mayat itu untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menemukan harta apapun di mayat Howling Moon Wolf. Dia bahkan tidak menemukan space ring, hanya cangkang kosong. Tapi dia tidak merasa terlalu menyesal, karena bahkan mayat orang suci yang telah mencapai alam tak terkalahkan ini adalah keuntungan yang sangat besar. Jika ditelan oleh pohon dunia, itu akan meningkatkan kekuatan pohon dunia secara signifikan. Dong! Sambil berpikir, akar pohon dunia langsung menyapu mayat Howling Moon Wolf dan menariknya kembali ke ruang klasik pegunungan dan lautan. Selanjutnya, banyak akar kecil menembus ke dalam tubuh Howling Moon Wolf, dengan liar menyerap energi abadi di dalam tubuh Howling Moon Wolf. Pada saat yang sama, pohon dunia tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, auranya semakin kuat sedikit demi sedikit. Namun, pohon dunia tidak dapat dengan cepat melahap energi daging dan darah dari mayat ini. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Bagaimanapun juga, ini adalah mayat yang ditinggalkan oleh makhluk setengah dewa. Jumlah energi asal kosmik yang terkandung di dalamnya tidak dapat dibayangkan. Bahkan asal usul seribu besar dunia tidak bisa menandinginya. Namun, mendapatkan mayat setingkat demigod ini sudah merupakan keuntungan besar. Tangga ke-16.000 Siaping terus mendaki, dan dia terkejut menemukan mayat orang suci dari alam tak terkalahkan lainnya. Ini adalah manusia setengah dewa dari klan elemental, dan sepertinya dia adalah iblis S. Tingginya 5 meter, dan tubuhnya seperti manusia salju. Ketinggian seperti itu tidak bisa dianggap tinggi untuk makhluk raksasa di alam semesta, bahkan bisa dikatakan kecil. Namun, seluruh tubuhnya terkondensasi dari elemen S. Meski tingginya hanya 5 meter, namun membuat orang merasa seperti berada di dunia S dan salju yang menakutkan. Meski telah mati dalam jangka waktu yang tidak diketahui, tubuhnya masih mengeluarkan gelombang udara dingin yang mengerikan. Tangga yang ditumpanginya sepertinya benar-benar membeku, mencapai keadaan nol mutlak. Sepertinya segala sesuatu yang berada di bawah nol mutlak ini akan dibekukan. Bahkan ruang dan waktu pun membeku dalam cuaca dingin ini. Ketika siaping tiba di tangga ini, dia juga merasa bahwa waktu dan ruang di tangga ini telah membeku, seolah-olah telah berhenti pada saat Ice Demon Demi God mati selamanya. Jika bukan karena perlindungan kekuatan pohon dunia, dia akan dibekukan oleh kekuatan domain nol absolute saat dia mendekati tangga ini, dan berubah menjadi patung es abadi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Ice Demon setengah dewa ini pasti lebih menakutkan daripada Holy Moon Wolf. Faktanya, bahkan di antara makhluk setengah dewa, terdapat perbedaan besar dalam kekuatan tempur di antara mereka. Jika itu adalah Demi God setengah dewa, ia bahkan bisa membunuh Demi God yang lebih lemah. Itu tidak berarti bahwa orang suci yang mencapai alam tak terkalahkan benar-benar tak terkalahkan di dunia. Itu hanya berarti bahwa di bawah alam tak terkalahkan, makhluk setengah dewa tidak terkalahkan. Tidak peduli seberapa jahatnya primordial Saint itu, mustahil baginya untuk mengalahkan seorang Demi God. Ini adalah perbedaan kualitas, dan itu bahkan lebih besar daripada perbedaan antara alam retribusi guntur dan orang suci abadi. Itu seperti jurang. Seperti yang diharapkan, tidak ada harta ajaib. Siaping juga mencari tubuh Ice Demon setengah dewa ini untuk sementara waktu, dan demikian pula, dia tidak menemukan harta apapun yang ditinggalkan oleh Ice Demon setengah dewa ini. Itu kosong, dan hanya tersisa mayat. Dia tidak kecewa, dan langsung melemparkan Iblis S setengah dewa ini ke dunia klasik pegunungan dan lautan. Baginya, mendapatkan dua mayat manusia setengah dewa dianggap sebagai keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah 17.000 Ketika siaping tiba di langkah ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa seluruh gunung pola suara bergetar dan bersenandung, seolah-olah klakson perang telah berbunyi. Pada saat ini, semua suara Iblis tampak menjadi hidup, diberkahi dengan kekuatan misterius, dan not musik yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kehidupan. Kekosongan di segala arah juga diselimuti ilusi, dan tampaknya telah mencapai alam ilusi tertinggi yang mengubah ilusi menjadi kenyataan. Samar-samar, dia menyadari bahwa dia sepertinya telah jatuh ke dalam ilusi. Not-not musik yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi monster-monster menakutkan yang berkerumun, memancarkan ki Iblis yang menakutkan ketika mereka mencoba menyerbu dan menghancurkan penghalang pohon dunia sepenuhnya. Notasi musik yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi wanita cantik, masing-masing hidup dan hidup, seolah-olah mereka ingin menarik siaping keluar dari bagian dalam penghalang dunia dan melarikan diri dari perlindungan penghalang dunia. Saat ini, siaping sepertinya berada di era Yan Huang Star, membuatnya melonggarkan kewaspadaannya dan kembali ke masa kecilnya, di mana tidak ada bahaya di sekitarnya. Pada saat ini, musuh-musuh yang dibunuh siaping sepertinya telah bangkit kembali, semuanya memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, wajah mereka garang, berteriak-teriak ingin membalas dendam. 2696 Ilusi yang diciptakan oleh suara Iblis sangatlah menakutkan. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan mungkin tidak mampu menahannya. Sayangnya, di bawah perlindungan pohon dunia, siaping tidak tersihir sama sekali. Merusak Siaping mengaktifkan mana di tubuhnya dan mengaktifkan pohon dunia, menyebabkan penghalang dunia bergerak ke segala arah dan memancarkan cahaya hijau tanpa akhir. Ledakan Dalam sekejap, kekuatan itu menghancurkan ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah hukum notasi musik telah sepenuhnya hancur. Ilusi itu benar-benar hancur dan berubah menjadi bubuk. Saat ini, anak tangga ke-17.000 dikembalikan ke tampilan aslinya. Di sekelilingnya ada tangga gunung, mengjulang tinggi ke awan. Itu sangat terpencil dan sederhana. Di sebelah tangga ada Iblis menakutkan yang tingginya lebih dari 100 meter. Itu mengeluarkan aura ahli Rilem Invincible. Energi Iblis abis begitu kental sehingga bahkan hukum kekosongan pun terkikis menjadi hukum abis. Itu adalah energi Iblis neraka yang lebih gelap dari kegelapan. Seolah-olah jiwa seseorang akan rusak total jika bersentuhan dengannya. Tanpa diragukan lagi, ini adalah Iblis neraka tingkat setengah dewa. Bahkan di dunia abis, itu adalah eksistensi yang berdiri di puncak Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ia disebut Raja Iblis dan memimpin miliaran setan. Bahkan Iblis neraka telah memasuki tanah rahasia gunung Pola Suara dan naik ke anak tangga ke-17.000. Siaping memandangi abis demon yang sudah mati dan langsung terkejut. Dia tidak menyangka akan ada jejak Iblis neraka di tanah rahasia gunung Pola Suara. Terlebih lagi, itu adalah Iblis tingkat setengah dewa. Bahkan sempat mati secara diam-diam di tempat ini tanpa tercatat dalam sejarah. Tanpa ragu, Iblis tingkat setengah dewa ini bisa naik hingga anak tangga ke-17.000. Kemampuan ini dianggap sangat kuat bahkan di kalangan para dewa. Namun meski begitu, ia tidak dapat menahan suara Iblis di sini. Jiwanya masih hancur dan mati secara tragis. Tidak ada harta yang tersisa. Siaping mencari Iblis tingkat setengah dewa yang tidak diketahui untuk sementara waktu tetapi tidak menemukan harta apapun. Dia meraih abis di mentingkat setengah dewa dan melemparkannya ke dunia klasik of Mountains and Seas. Sejauh ini, dia telah memperoleh tiga mayat setingkat setengah dewa. 17.900 langkah. Saat siaping naik selangkah demi selangkah, semakin dekat dia ke puncak, semakin menakutkan kekuatan suara Iblis itu. Seperti gelombang pasang, ia melonjak lapis demi lapis, lapis demi lapis, dan kekuatannya terus menumpuk. Bahkan dengan kekuatan pertahanan pohon dunia, sepertinya pohon itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Miliaran lapisan penghalang dunia yang menutupi siaping juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Saat kekuatan suara Iblis terus meningkat, itu membentuk kekuatan mengerikan yang akan menghancurkan penghalang pohon dunia dan meresap ke dalam tubuhnya. Jika penghalang pohon dunia benar-benar hancur, dia mungkin akan terbunuh oleh suara Iblis di sini. Oleh karena itu, ia harus melewati seratus anak tangga yang tersisa secepatnya dan mencapai puncak gunung. Hah! Namun, ketika siaping sampai pada langkah ini, dia terkejut menemukan manusia setengah dewa lainnya. Ini adalah malaikat, malaikat setengah dewa dari ras malaikat. Ia berdiri di tangga, tubuhnya memancarkan gelombang cahaya suci. Cahaya suci menembus ruang waktu ke segala arah. Cahaya putih sepertinya telah mewarnai ruang waktu ini menjadi domen cahaya suci. Kehidupan apapun yang masuk ke wilayah cahaya suci ini sepertinya terkikis oleh kekuatan cahaya suci dan akan berasimilasi menjadi malaikat. Mereka akan dipaksa untuk percaya kepada Tuhan dan tertanam dalam benih iman. Kekuatan domen dunia yang sangat eksklusif ini sungguh menakutkan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah manusia setengah dewa terkuat yang pernah dilihat siaping selama ini. Meski sudah mati beberapa waktu yang lalu, kekuatan yang dipancarkan mayatnya masih menakutkan. Menurut kekuatan malaikat setengah dewa ini, dia mungkin menduduki peringkat teratas bahkan di seluruh alam semesta. Namun, meski begitu, ia tetap saja mati. Hanya tersisa seratus langkah, dan masih tidak bisa menahan serangan suara iblis. Mungkinkah alasan para malaikat itu merencanakannya selama bertahun-tahun adalah untuk menyelamatkan malaikat setengah dewa ini? Atau mungkinkah malaikat setengah dewa ini mengirimkan beberapa informasi dan memberitahu para malaikat rahasianya, sehingga mereka datang ke alam mistik gunung pola suara ini dengan segala cara. Siaping menyentuh dagunya, dia merasa sepertinya telah menebak alasan mengapa para malaikat melaksanakan rencana ini. Hah! Saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menemukan empat cincin luar angkasa di tubuh malaikat setengah dewa. Mereka segera memancarkan gelombang oranomologis ruang waktu yang mendominasi. Matanya langsung berbinar, dan dia sangat bersemangat. Aku bertanya-tanya mengapa tidak ada orang luar yang mampu meninggalkan alam mistik gunung pola suara ini. Harta yang ditinggalkan oleh makhluk setengah dewa ini tidak mungkin diambil oleh orang lain. Ternyata semuanya diperoleh oleh malaikat setengah dewa ini. Melihat cincin luar angkasa ini muncul di tubuh malaikat setengah dewa, bagaimana mungkin Siaping tidak tahu di mana harta karun yang ditinggalkan oleh ketiga makhluk setengah dewa itu. Ternyata semuanya telah didapatkan oleh malaikat setengah dewa ini. Malaikat setengah dewa ini mungkin adalah orang suci terakhir yang mencapai area inti alam mistik gunung pola suara. Itu juga orang yang berjalan paling jauh. Saat ia naik selangkah demi selangkah, ia secara alami mengumpulkan harta yang ditinggalkan oleh para orang suci yang tak terkalahkan. Namun, meski begitu, setelah menaiki anak tangga ke-17.900, ia tidak dapat lagi menahan kekuatan suara iblis. Ia tidak dapat lagi menahannya, dan jiwanya dibombardir hingga berkeping-keping. Oleh karena itu, ia pun mati secara tragis di tempat ini. Bahkan harta yang telah dikumpulkannya, serta harta yang ada di tubuhnya, tertinggal. Mereka semua dimanfaatkan oleh Xia Ping, yang datang kemudian. Artefak suci tertinggi. Sebenarnya ada empat artefak suci tertinggi. Xia Ping menggunakan indera ilahinya untuk merasakan harta karun di empat cincin luar angkasa. Mengesampingkan fakta bahwa makhluk setengah dewa ini telah mengumpulkan banyak harta karun alam semesta, banyak di antaranya tidak diketahui, dia memperhatikan bahwa ada empat artefak suci tertinggi di dalamnya. Dia memperhatikan bahwa ada empat artefak sein yang tiada tarannya di dalam. Jelas sekali, itu adalah harta karun kehidupan orang suci yang tak terkalahkan, dan semuanya tertinggal di cincin luar angkasa. Tunggu, kenapa semua roh senjata mati? Xia Ping tercengang. Dia awalnya mengira keempat artefak suci tertinggi ini dalam kondisi baik. Namun, pada saat ini, dia menemukan bahwa roh senjata dari empat artefak suci tertinggi ini semuanya telah mati dan kehilangan spiritualitasnya. Karena kematian roh senjata, artefak suci tertinggi ini kini telah turun ke level artefak suci tingkat tinggi, atau bahkan artefak suci tingkat menengah. Benar, suara iblis tidak hanya menyerang peserta ujian. Itu juga menyerang semua makhluk hidup yang memiliki jiwa. Bahkan pemiliknya, orang suci yang tak terkalahkan, tidak dapat menahannya. Dalam hal ini, artefak suci tertinggi ini tidak akan ada. Mampu menahannya juga. Pada akhirnya, roh senjata dari artefak suci tertinggi ini terbunuh oleh suara iblis. Pada saat ini, Xia Ping juga memikirkan hal ini dan segera merasa sangat menyesal. Dia tidak menyangka bahwa roh senjata dari empat artefak suci tertinggi ini akan dihancurkan. Dia telah mengambil artefak suci yang setengah hancur ini. Itu benar-benar pemborosan sumber daya. 2697 Namun, bukan tidak mungkin untuk memperbaiki keempat senjata bijak yang tiada taraf ini. Xia Ping mengusap dagunya. Meskipun roh artefak dari empat artefak orang suci yang tiada taranya telah dihancurkan dan rusak parah, fondasi mereka sebagai artefak orang suci yang tiada taranya masih ada. Jika bisa diperbaiki sepenuhnya, mereka akan mampu memupuk semangat artefak lainnya. Pada saat itu, harta karun ini secara alami akan bisa mendapatkan kembali kejayaan puncaknya sebagai senjata bijak yang tiada taraf. Bang-bang-bang. Pada saat ini, suara iblis yang tak ada habisnya jatuh dari atas tangga. Seolah-olah miliaran iblis menyerang dan membombardir penghalang pohon dunia dengan panik. Bahkan penghalang pohon dunia tidak dapat menahan suara iblis yang begitu menakutkan. Lapisan penghalang dunia hancur seperti kaca dan mengeluarkan suara retak. Awalnya, Siaping ingin melihat empat cincin luar angkasa dan melihat harta apa yang ditinggalkan oleh empat orang bijak yang tak terkalahkan. Namun, sepertinya tidak ada waktu untuk itu sekarang. Mati. Saat memikirkan hal ini, tubuh Siaping melintas dan dia bergegas menaiki tangga. Lagipula hanya ada seratus langkah. Selama dia bergegas dalam sekali jalan, tidak akan ada masalah. Gemuru gelombang. Namun, semakin tinggi dia pergi, semakin menakutkan kekuatan suara iblis yang meletus. Saat not-not musiknya runtuh, seolah-olah banyak dunia kecil yang runtuh dari kehampaan. Seolah-olah planet-planet menabrak penghalang pohon dunia, menyebabkan suara-suara yang mengguncang bumi. Kekuatan ledakan tersebut cukup untuk menghancurkan kehampaan dan menghancurkan hukum yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Siaping tidak peduli, mengandalkan pertahanan mutlak pohon dunia dan penghalang dunia, dia bergegas maju dan mengabaikan semua tekanan. Dia berlari sampai ke puncak Saun Pateran Mountain. Hanya dalam waktu beberapa saat, dia berlari kencang. Dengan keras, dia akhirnya melangkah ke anak tangga terakhir dan memasuki puncak gunung. Hualala gelombang. Pada saat ini, Siaping merasakan tekanan pada tubuhnya menghilang dan menghilang tanpa jejak. Seolah-olah langit telah cerah setelah hujan dan awan gelap telah hilang sama sekali. Apakah ini sudah berakhir? Siaping berdiri di tanah dan melihat bahwa penghalang pohon dunia yang awalnya sangat kokoh telah dibombardir oleh suara iblis yang tak terhitung jumlahnya. Miliaran lapisan penghalang telah hancur dan hancur seperti kaca. Untungnya, dia berhasil mencapai puncak gunung tepat waktu dan melangkah ke anak tangga ke-18 ribu. Jika dia mengambil waktu lebih lama, bahkan penghalang pohon dunia tidak akan mampu melindunginya. Tapi bagaimanapun juga, dia tetap berhasil dan lulus ujian Dewa Perang. Memang benar, selain aku, tidak ada orang suci tak terkalahkan yang bisa melewati ujian Dewa Perang. Siaping melihat sekeliling dan menemukan bahwa selain dirinya, tidak ada makhluk lain. Bahkan tidak ada mayat, tampaknya yang terkuat adalah malaikat setengah Dewa. Hanya tinggal seratus langkah lagi untuk mencapai puncak. Sayangnya, meski begitu, bidadari setengah Dewa itu tetap mati menjelang Fajar. Bukan hanya malaikat demigod, tiga orang suci rilem tak terkalahkan lainnya juga mati. Mereka bahkan tidak bisa mencapai ketinggian malaikat demigod. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh puncak sebenarnya dari Sound Pateren Mountain. Apakah ini kuil Dewa Perang? Dia mengangkat kepalanya dan segera melihat sebuah istana besar, megah, dan kuno berdiri di puncak gunung Pola Suara. Namun, istana itu compang kemping, seolah-olah telah berubah menjadi reruntuhan. Bahkan ada ratusan retakan spasial yang mengerikan di tanah. Seolah-olah retakan spasial tidak dapat diperbaiki setelah era yang tak terhitung jumlahnya. Samar-samar, di tengah bekas kehancuran istana, ada aura yang membuat hati orang berdebar-debar. Seolah-olah para dewa pernah bertarung sampai mati di kuil ini untuk menyebabkan kehancuran seperti itu. Anak muda, selamat. Kamu telah lulus ujian langkah keberanian dan lulus ujian Dewa Perang. Pada saat ini, suara kuno terdengar dari kedalaman kehampaan. Ujianmu telah membuktikan keberanianmu, bakatmu, dan kekuatanmu. Kamu memenuhi syarat untuk menerima warisan Dewa Perang. Masuki kuil dan naik tahta. Tempat ini memiliki semua yang dimiliki Dewa Perang. Kamu akan melakukannya dapatkan segalanya dan gunakan otoritas ilahi tertinggi. Dengan keras, pintu kuil terbuka, memperlihatkan situasi di dalam kuil. Bagian dalam kuil itu benar-benar kosong. Hanya ada singgah sana besar yang berdiri di tengah kuil. Ada banyak teks ilahi yang terukir di atasnya, seolah-olah berisi hukum asal-usul alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan yang dipancarkan tahta itu berada di atas artefak suci yang tiada taranya. Siaping, berdiri di depan tahta, sekecil semut. Suara mendesing. Mendengar kata-kata ini, siaping masuk ke kuil dan tiba di depan tahta. Ia melihat tahta itu memancarkan keperkasaan ilahi yang luar biasa sehingga membuat orang ingin sujud dan menyembahnya. Seolah-olah banyak manusia yang melihat tahta ini secara tidak sadar akan bersujud, tidak berani melihatnya secara langsung. Ini adalah kekuatan ilahi yang seperti penjara. Manusia hampir tidak bisa melihatnya secara langsung. Dong! Saat ini, siaping berjalan maju selangkah demi selangkah. Seolah tertarik pada sesuatu, tanpa sadar dia naik tahta dan duduk. Seketika, dia merasakan kekuatan suci yang tak tertandingi disalurkan kepadanya dari tahta. Seolah-olah tubuhnya terbungkus dari segala arah, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa hangat. Seolah-olah energi ilahi dalam jumlah tak terbatas disuntikan ke dalam dirinya. Dia merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang yang sebenarnya, menerima berkah dari kekuatan suci yang tak ada habisnya. Seolah-olah kekuatan di tubuhnya tidak ada habisnya dan tidak akan pernah habis. Lepaskan pengekangan jiwamu dan terima warisan dewa perang. Mulai sekarang, kamu akan menjadi satu-satunya dewa perang di alam semesta ini dan satu-satunya dewa sejati di zaman ini. Kamu akan mengendalikan semua kekuatan perang. Sebuah suara kosong datang dari dalam singgah sana. Suara itu berdengung dan sepertinya menyebabkan hukum kekosongan di seluruh kuil bergetar. Itu selaras dengan asal. Itu adalah yang tertinggi. Seluruh sound Pateren Mountain juga berdengung dan hukum suara yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Oke. Siaping duduk di singgah sana, memejamkan mata, dan melepaskan batasan pada jiwanya. Hualala gelombang. Pada saat ini, seluruh tahta bergetar dan melepaskan cahaya ilahi tak berujung yang berkumpul pada satu titik. Kekuatan perang ilahi yang mengerikan disuntikkan ke dalam tubuh Siaping dan memasuki kedalaman jiwanya. Kekuatan ini tidak dapat dihentikan, seperti aliran takdir. He he, manusia bodoh, jiwa dan ragamu sekarang sepenuhnya milikku. Aku, Dewa Perang, akan dibangkitkan di era alam semesta ini. Pada saat ini, suara seram datang dari kedalaman kehampaan. Tampaknya ia sangat senang dengan dirinya sendiri, seolah-olah rencananya telah berhasil. Kekuatan jiwa yang menakutkan langsung memasuki kedalaman kesadaran Siaping, seolah ingin menghancurkan jiwa Siaping sepenuhnya dan menggantikan tubuhnya. 2698 Hah, apa yang terjadi? Jiwa Dewa Perang segera menyerbu kesadaran Siaping. Dia ingin menghancurkan jiwa manusia yang tidak penting ini dan kemudian mengambil alih tubuhnya untuk dihidupkan kembali. Namun, setelah memasuki kesadaran Siaping, Dewa Perang tertegun. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah memasuki kehampaan kosmik. Itu tidak terbatas, dan ada sembilan dunia yang mengelilinginya. Dia tidak punya cara untuk menemukan tubuh sebenarnya dari manusia tidak penting ini. Sejujurnya, jika dia adalah Dewa, tidak aneh jika dia memiliki lautan kesadaran yang begitu besar. Namun, manusia tidak penting ini hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia bisa memiliki lautan kesadaran yang begitu menakutkan? Apakah dia masih manusia? Untuk sesaat, Dewa Perang tertegun. Tampaknya ini berbeda dari rencana awalnya. Begitu, aku tidak menyangka Dewa Perang masih hidup dan meninggalkan sisa jiwanya. Apakah dia ingin mengambil kesempatan ini untuk memilih pewaris yang cocok dan bereinkarnasi? Itu rencana yang bagus. Dengan suara deras, jiwa Siaping muncul di depan Dewa Perang. Penampilan Dewa Perang sepertinya seperti Minotaur. Dia mengenakan baju besi hitam dan emas dan memegang kapak raksasa hitam di tangannya. Aura menakutkan terpancar dari tubuhnya, membuatnya terlihat sangat ganas. Tubuh Dewa Perang sangat besar. Itu seperti gunung setinggi 10 ribu meter yang membentang melintasi kehampaan. Manusia tidak penting, kapan kamu menemukan ini? Wajah Dewa Perang muram saat dia menatap Siaping. Dia tidak menyangka manusia tidak penting ini mengetahui rencananya dan bersiap menghadapinya. Ini jauh melampaui ekspektasinya. Sebagai Dewa, dia seharusnya mengendalikan segalanya, tapi sekarang, sebuah kecelakaan telah terjadi. Aku menemukannya sejak awal. Apa menurutmu aku tidak akan bisa merasakan aura jiwa menjijikan yang tersembunyi di singgah sanamu? Aku mewarisi kekuatan penguasa neraka, Dewa Dunia Bawah, yang mengendalikan orang mati. Kamu tidak bisa bersembunyi dariku, kata Siaping dengan tenang. Dengan mata neraka gagak emasnya, tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Dia bisa dengan jelas melihat secercah jiwa Dewa Perang yang tersembunyi di bawah tahta. Namun, dia berpura-pura tidak memperhatikan apapun dan membiarkan jiwa Dewa Perang keluar dan menyerang lautan kesadarannya. Langkah ini untuk memperingatkan ular dan memancingnya keluar dari lubangnya. Lagi pula, jika Gumpalan Jiwa Dewa Perang ini disembunyikan di dalam tahta, dia tidak akan bisa membunuhnya. Namun, jika ia melepaskan diri dari kekuasaan tahta dan mencapai lautan kesadarannya, ia akan kehilangan perlindungan kekuatan tahta. Sangat mudah baginya untuk membunuh Gumpalan Jiwa ini. Ya Tuhan, banyak omong kosong. Kamu hanyalah manusia biasa, namun kamu berani mengaku mewarisi kekuatan Dewa Neter. Lelucon yang luar biasa. Dewa Perang tertawa dingin. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata siaping. Wajahnya menjadi gelap, dan aura pembunuh terpancar dari dirinya. Tetapi meskipun kamu mengetahuinya, terus kenapa? Kamu sebenarnya dengan bodohnya membiarkanku memasuki ruang pikiranmu. Kamu mencari masalah. Selama aku menghancurkan jiwamu di sini, semua yang telah kamu lakukan akan sia-sia. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat yang membuat seseorang gemetar ketakutan dan mengguncang kehampaan. Meskipun ia belum berada pada puncaknya dan hanya menyisakan sedikit jiwanya, ia tetap bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang suci pada umumnya. Bahkan jiwa seorang setengah Dewa tidak dapat dibandingkan dengan gumpalan jiwa ini. Jadi bagaimana jika makhluk fana yang tidak penting ini mengetahui rencana dan keberadaannya? Di hadapan kekuatan absolut, di hadapan kekuatan Dewa, manusia yang tidak berarti ini akan tetap mati. Jika kamu berada di puncakmu, aku akan berbalik dan pergi. Tidak mungkin aku bisa menolakmu. Namun, kamu hanyalah segumpal jiwamu. Beraninya kamu berbicara tanpa malu-malu. Menurutmu mengapa aku berani melakukannya? Membiarkanmu menyerbu ruang pikiranku. Itu karena aku bisa dengan mudah membunuhmu. Apakah kamu mengerti? Siaping tanpa ekspresi, aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Kekuatan garis keturunan gagak emas neraka melonjak ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia adalah iblis yang lahir dari dasar neraka. Jika ini adalah tubuh Dewa Perang yang sebenarnya, siaping tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, ini hanyalah sebagian dari jiwanya. Sebagai pewaris garis keturunan gagak emas neraka dan penguasa alam neraka tingkat tinggi, siaping memiliki banyak cara untuk menangani jiwa. Dia bahkan bisa dengan mudah menangkap jiwa Dewa. Bagaimana ini mungkin? Inilah aura sumber asli neraka. Selain itu, ini adalah kekuatan neraka yang paling murni. Sialan, dari mana manusia biasa sepertimu mendapatkan kekuatan sebesar itu. Dewa Perang terkejut. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Orang di depannya jelas-jelas hanyalah manusia biasa. Dia bahkan belum mencapai level setengah Dewa. Bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan neraka yang begitu murni dan memasuki neraka yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Ini sungguh sulit dipercaya. Namun, sebelum Dewa Perang dapat memikirkan cara apapun untuk mengatasi hal ini, bulu kuduknya berdiri tegak. Pada saat ini, dia dengan jelas melihat manusia tidak penting ini mengeluarkan pena emas gelap. Meskipun dia belum pernah melihat harta karun apapun yang bisa ditempa menjadi pena, hal ini tidak menghentikannya untuk merasakan betapa menakutkannya pena emas gelap ini. Kekuatan tajam yang terkandung di dalam pena secara praktis dapat merobek kehampaan dan merobek karma. Seolah-olah ini adalah harta karun paling tajam di alam semesta, yang mampu menembus segalanya. Tunggu, hentikan. Ini hanya kesalahpahaman. Kita bisa bicara, bicara. Dewa Perang berteriak keras, menyatakan bahwa semua yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Kenyataannya, masih ada hal yang bisa mereka bicarakan. Mereka tidak perlu berada dalam situasi tegang seperti itu. Namun, tidak mungkin Xiaoping mendengarkan kata-kata Dewa Perang. Pena reinkarnasi di tangannya menebas jiwa Dewa Perang dan membuat garis di kehampaan. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya emas gelap keluar dari ujung pena reinkarnasi. Cahaya ini bahkan lebih menakutkan daripada keterampilan mistik apapun yang pernah digunakan Xiaoping sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Xiaoping menggunakan kekuatan penuhnya setelah mencapai tahap selanjutnya dari Immemorial Ancient. Cahaya emas gelap ini sangat menakutkan. Saat ia menebas, ia seolah merobek ruang, waktu, penghalang dunia, dan karma. Itu menyebabkan semua materi berubah menjadi ketiadaan. Di seluruh kehampaan alam semesta, seolah-olah hanya cahaya emas gelap yang tersisa. Seolah-olah cahaya emas gelap ini telah mengoyak alam semesta dan membaginya menjadi dua. Tidak tidak tidak. Dewa Perang menjerit nyaring, merasa sangat ketakutan. Dia belum dilahirkan kembali dan belum melepaskan kekuatannya. Masih banyak rencana yang ingin dia laksanakan. Dia masih ingin kembali ke puncaknya. Dia tidak bisa mati begitu saja. Dong! Namun, kekuatan ini sama sekali tidak bergerak sesuai keinginannya. Kekuatan pena reinkarnasi menebas, membelah jiwa Dewa Perang dan menghancurkannya sepenuhnya. Dewa Perang yang menyedihkan, yang sangat terkenal di era alam semesta sebelumnya, terbunuh begitu saja hanya dengan satu pukulan pena. Dia telah jatuh sepenuhnya dan tidak dapat dihidupkan kembali. 2699 Setelah jiwa Dewa Perang dibunuh oleh sikat reinkarnasi Siaping, pohon dunia di tubuhnya mulai bergerak. Akar yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari kehampaan dan melahap energi jiwa yang tersebar dalam sekejap. Hal ini khususnya terjadi pada Dewa Perang. Ini adalah energi paling mendasar yang berasal dari Dewa. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun akan memimpikannya benda seperti itu. Bagi pohon dunia, itu adalah suplemen yang bagus. Ini bisa dikatakan sebagai pertemuan yang ajaib. Hualala Gelombang Dalam sekejap, setelah pohon dunia melahap sisa jiwa Dewa Perang, seolah-olah ia telah memakan suplemen lengkap. Ia menerima manfaat yang tak ada habisnya. Tubuhnya mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Satu kilometer, seratus kilometer, sepuluh ribu kilometer, satu juta kilometer. Seolah-olah ia tumbuh dengan pesat. Tidak apa-apa jika hanya tubuhnya yang tumbuh, tapi daun di tubuhnya juga mulai tumbuh. Krone dunia mulai muncul pada mereka. Samar-samar, dedaunan ini seolah membentuk ruang tersendiri. Mereka memancarkan aura bentuk embryo dunia. Seolah-olah banyak dunia sedang lahir. Ini. Siaping dapat merasakan bahwa pohon dunia belum pernah sekuat ini sebelumnya. Seolah-olah pohon dunia terbentuk dari miliaran dunia berbeda. Seolah-olah itu sendiri adalah alam semesta yang tak terbatas. Miliaran sumber hukum alam semesta seakan terukir di tubuh pohon dunia, berubah menjadi pola pohon di tubuhnya. Mereka memancarkan lampu hijau dan menandai kekosongan tersebut. Lebih penting lagi, akar yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya menjadi lebih tebal dan kuat. Mereka dengan gila-gilaan melahap energi miliaran dimensi berbeda, dan kekuatannya semakin meningkat. Daun dan dahannya semakin kuat. Tubuhnya juga memancarkan aura ketuhanan yang samar. Tampaknya ia berevolusi menuju alam dewa. Pada saat ini, pohon dunia tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Siaping juga menerima hadiah berupa pertumbuhan pohon dunia. Tampaknya ada sejumlah besar energi kehidupan dan sumber energi alam semesta yang disuntikkan ke dalam tubuhnya seolah-olah bebas. Dia merasakan kekuatan sihir di tubuhnya berkembang pesat. Seolah-olah dia telah menghemat upaya jutaan tahun dalam memadatkan kekuatan sihir. Setiap meridian, setiap titik akupuntur, setiap ruang di rumah umum miliknya dipenuhi dengan kekuatan sihir padat yang hampir terkondensasi menjadi suatu zat. Setelah menerima energi yang begitu besar, dia merasa bahwa dia tidak jauh dari alam kuno abadi. Seolah-olah dia telah menerima pencerahan dari seorang suci kuno dan berkembang pesat. Lautan kesadaran tampaknya juga meluas. Mata siaping berbinar. Saat pohon dunia tumbuh, lautan kesadarannya juga menyediakan tanah bagi pohon dunia, sehingga lautan kesadarannya semakin meluas. Pada saat yang sama, pohon dunia telah mengakar di setiap ruang di lautan kesadarannya, membuat ruang spiritualnya semakin stabil. Sepertinya tidak ada kekuatan yang bisa menggoyahkan jiwanya sama sekali. Gumpalan kekuatan pohon dunia bahkan menyatu dengan darahnya. Sinar lampu hijau menyatu dengan darahnya, membuat kekuatan hidupnya lebih kuat dari sebelumnya. Tanda hijau yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke dalamnya, tampaknya menjadi bagian dari kulitnya, seolah membentuk penghalang pohon dunia. Dapat dikatakan bahwa dia mendapat banyak manfaat dari pertumbuhan pohon dunia kali ini, dan kekuatannya semakin meningkat. Hah! Siaping menyipitkan matanya, dia telah memperoleh beberapa ingatan dewa perang dari pohon dunia. Ternyata di alam semesta sebelumnya, dewa perang telah dihianati oleh dewa lainnya. Akibatnya, dewa perang terluka parah. Terlebih lagi, dewa perang tidak mampu menahan kekuatan kehancuran dewa perang. Karena itu, ia membawa senjata hidupnya, warhon, dan istananya, kuil dewa perang, dan bersembunyi di sudut alam semesta. Sayangnya, meski begitu, jiwanya tak mampu menahan kekuatan penghancur dewa perang. Pada saat dia akan mati, dia memisahkan sebagian jiwanya dan menempelkannya pada warhon. Setelah era yang tak terhitung jumlahnya, dewa perang akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya dan mendapatkan kembali kewarasannya. Namun, dia menyadari bahwa dia terjebak di dalam kuil. Kuil dewa perang dibangun untuk melindunginya, dan pertahanannya sangat kuat. Tidak ada kehidupan dari dunia luar yang bisa masuk. Namun, inilah alasan mengapa dia berada dalam masalah. Bagaimanapun, dewa perang hanya tersisa sedikit jiwanya. Begitu dia meninggalkan perlindungan kuil dewa perang, dia akan segera dimusnahkan oleh hukum sumber asal dunia luar dan menghilang dari alam semesta. Jika dewa perang ingin hidup dan bertahan hidup di alam semesta ini, dia harus dilahirkan kembali. Dia harus menggunakan daging dan darah makhluk hidup di alam semesta ini sebagai fondasinya. Hanya dengan begitu dia bisa terhindar dari kehancuran oleh hukum sumber asal alam semesta. Masalahnya adalah dia telah menyiapkan berbagai program pelatihan di kuil dewa perang. Bahkan seorang sage yang tak terkalahkan pun tidak bisa masuk, apalagi makhluk hidup lainnya. Hasilnya jelas sekali. Dewa perang merasa cemas dan berharap sejumlah besar makhluk hidup segera memasuki alam rahasia gunung pola suara. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Seiring berjalannya waktu, gumpalan jiwa ini menjadi semakin lemah. Seolah-olah itu akan menghilang. Pada saat ini, Xiaoping benar-benar menerobos masuk. Ketika dewa perang mengetahui hal ini, dia sangat gembira. Langit berpihak padanya, dan dia mengira nasibnya belum berakhir. Namun, dia tidak menyangka bahwa manusia yang menerobos ke alam rahasia gunung pola suara ini begitu menakutkan. Dia sebenarnya memiliki senjata dewa yang bisa membunuh jiwa. Ini curang. Jika itu adalah sage biasa, bahkan sage yang tak terkalahkan, dengan senjata sage yang tiada taranya, dia tidak akan mampu membunuh dewa perang. Meski hanya tersisa secuil jiwanya saja. Ini karena jiwa seorang dewa berbeda dengan jiwa seorang sage. Sulit untuk membunuh dewa, dan metode normal tidak akan mampu melakukan apapun terhadap dewa. Inilah mengapa dewa perang begitu sombong. Dia tidak takut bahwa dia tidak dapat merasuki manusia. Siaping memiliki kuas reinkarnasi, harta karun raka yang paling utama. Harta karun raka yang begitu besar bahkan bisa membunuh dewa iblis pada puncaknya, apalagi dewa perang, yang hanya tersisa sedikit jiwanya. Oleh karena itu, dewa perang sangat tidak beruntung bertemu dengan seseorang yang dapat menahannya. Hem, ada kekurangan memori. Siaping menyipitkan matanya. Dia ingin terus menjelajahi ingatan dewa perang untuk mencari tahu apa yang terjadi di alam semesta sebelumnya. Namun, ingatan ini benar-benar kosong. Dia tidak tahu apakah itu telah dihapus oleh kekuatan terlarang atau jika jiwa dewa perang tidak lengkap, menyebabkan bagian ingatannya hilang. Bukan itu saja, sebagian besar ingatan dewa perang kabur dan tidak jelas. Hanya setelah dia terbangun di alam semesta ini ingatannya menjadi sedikit lebih jelas. Dia tidak bisa membongkar sisa ingatannya. Hal ini membuatnya mustahil untuk mengorek rahasia dewa lain. 2700. Untungnya, masih ada artefak dewa yang tersisa di tempat ini, Warhon. Kalau tidak, aku akan menderita kerugian besar. Siaping menyentuh dagunya. Warhon tidak berada di tempat lain selain Sound Pateren Mountain raksasa tempat dia berdiri saat ini. Sesekali, alam rahasia gunung pola suara akan menghasilkan gelombang suara iblis. Itu adalah Warhon yang memancarkan gelombang suara dewa dari dalam tubuhnya. Meskipun kekuatannya kurang dari sepersejuta miliar pada puncaknya, ia masih memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Bahkan sage yang tak terkalahkan pun akan kesulitan menahan kekuatannya. Sayangnya, roh artefak dari artefak ilahi ini, Warhon, dibunuh oleh hukum asal alam semesta selama kehancuran besar. Tidak ada cara untuk bertahan sampai sekarang. Jika roh artefak-artefak ilahi ini masih hidup dan melindungi jiwa dewa perang, Siaping tidak akan bisa membunuh dewa perang dengan mudah. Oleh karena itu, Warhon dapat dianggap sebagai artefak tanpa pemilik. Siapapun yang dapat memasuki inti dapat mengendalikannya. Saya tidak menyangka gunung pola suara ini adalah artefak dewa yang terkenal, Warhon. Legenda mengatakan bahwa itu adalah artefak dewa yang menakutkan dari alam semesta sebelumnya. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Korin sekarang menyadari situasi saat ini. Dia mengerti bahwa dewa perang telah dibunuh oleh Siaping dan bahwa dewa perang telah meninggalkan artefak yang mengikat nyawanya, Warhon. Dia tiba-tiba dipenuhi emosi dan tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan artefak ilahi dalam jarak sedekat itu. Terlebih lagi, selain hancurnya roh artefak, tubuhnya sebenarnya masih utuh. Oleh karena itu, ia bisa meletus dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Untuk roh artefak seperti Korin, artefak ilahi hanyalah rumah dari semua harta karun. Itu juga merupakan tujuan akhir. Bisa dikatakan idola terbesar. Sekarang idola seperti itu telah muncul di hadapannya, bagaimana dia bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan di dalam hatinya. Jika aku mengambil Warhon, aku khawatir tidak akan lama lagi kekuatan larangan ilahi di tempat ini akan runtuh. Siaping tahu bahwa dukungan paling penting dari seluruh alam rahasia gunung pola suara adalah artefak ilahi, Warhon. Jika dia mengambil Warhon, seluruh alam rahasia gunung pola suara akan kehilangan kekuatan terpentingnya. Meskipun kekuatan larangan ilahi tidak akan runtuh secara tiba-tiba, seiring berjalannya waktu, ribuan tahun kemudian, wilayah inti dari seluruh alam mistik gunung pola suara akan runtuh dan menghilang tanpa jejak. Tentu saja, pada saat itu, Siaping sudah menyelinap pergi. Tak seorang pun akan tahu bahwa dia lah yang melakukannya, dan tak seorang pun akan tahu bahwa dia lah yang merampas harta terbesar alam mistik Sound Pateren Mountain. Namun, Warhon bukan satu-satunya harta karun di sini. Ada juga banyak harta karun alam semesta lainnya. Siaping mengamati sekelilingnya, dia juga menemukan bahwa ada banyak harta karun alam semesta dan biji unik di sekitarnya. Sebuah tempat yang dapat menahan kekuatan Warhon, meskipun awalnya adalah tempat biasa, akan berubah menjadi dunia rahasia yang nyata setelah jangka waktu yang lama. Ini adalah kekuatan tertinggi dari artefak ilahi. Gunung pola suara yang tersebar di alam rahasia adalah salah satu biji alam semesta yang ditempa dari Warhon. Biji yang paling dekat dengan Warhon bahkan lebih berharga. Bisa dikatakan itu adalah inti dari Warhon, Soundstone dengan kualitas terbaik. Batu itu bisa dikatakan sebagai batu dewa, karena mengandung sebagian kekuatan asal Warhon. Batu dewa semacam itu juga tersebar di sekitar puncak gunung pola suara. Mereka penuh sesak, dan setidaknya jumlahnya puluhan ribu. Jika orang suci yang tak terkalahkan melihat biji berharga ini, mereka mungkin akan menjadi gila dan memperebutkannya. Jika saya mengintegrasikan batu suara dengan kualitas tertinggi ini ke dalam lonceng kekacauan, batu itu pasti akan berevolusi ke tingkat artefak dewa tertinggi dan semakin diperkuat. Siaping mengepalkan tangannya. Dia awalnya ingin mengintegrasikan Warhon ke dalam Bell of Chaos, memungkinkan Bell of Chaos untuk sepenuhnya melahap kekuatan Warhon dan meningkatkannya ke level artefak dewa. Namun, dia memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, karena itu terlalu konyol. Itu seperti seekor semut yang mencoba menelan seekor gajah. Dia mungkin akan dijejali sampai mati sebelum dia bisa menelannya. Semuanya perlu dilakukan langkah demi langkah. Tidak mungkin mencapai langit dalam satu langkah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk sementara waktu menaikkan lonceng kekacauan ke tingkat artefak dewa tertinggi. Kemudian, ketika kekuatan Chaos Bed ditingkatkan hingga ekstrim, dia akan menelan Warhon dan membiarkan Bell of Chaos berevolusi menjadi artefak dewa sejati. Beberapa hari kemudian, Di puncak Sound Pateren Mountain, Siaping mengedarkan api infernal Golden Crow dan melelehkan Sound Stoney dengan kualitas tertinggi sepenuhnya. Biji ini juga berubah menjadi cair dan diintegrasikan ke dalam Bell of Chaos. Suara mendesing gelombang. Bell of Chaos tampaknya berubah menjadi binatang emas gelap yang dengan rakus melahap batu suara ini dan menyatukannya ke setiap sudut tubuhnya, menjadi bagian dari tubuhnya. Berkat kekuatan Sound Stoney ini, kualitas Bell of Chaos terus meningkat, meningkat, dan meningkat. Dong, dong, dong. Pada saat itu, Siaping tampaknya telah berubah menjadi pandai besi ketika ia terus-menerus memukul lonceng kekacauan, menyebabkan semua biji di lonceng kekacauan menyatu dan menjadi satu. Bahkan hukum suara, getaran, kehancuran, dan sebagainya dari batu suara, serta kekuatan hukum asal alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, sepenuhnya terintegrasi ke dalam lonceng kekacauan karena pukulan ini. Seiring berjalannya waktu, Siaping terus-menerus menggedor, dan aura serta kekuatan lonceng kekacauan tampaknya mencapai puncaknya. Bang! Pada saat itu, di bawah pukulan terakhir Siaping, kekuatan lonceng kekacauan meningkat hingga ekstrim dan mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Akhirnya, pada saat ini, Bell of Chaos berevolusi dan berkembang menjadi artefak sage yang tiada taraf. Oh! Di bawah persepsi Siaping, ia menemukan bahwa Bell of Chaos jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya mengandung hukum alam semesta yang lengkap, seolah-olah ia telah membentuk ruangnya sendiri. Di dalam Bell of Chaos, sebuah dunia utuh sepertinya telah lahir, membentuk sebuah domain dunia. Pada saat yang sama, hukum suara, getaran, kehancuran, kekacauan, dan sebagainya digabungkan ke dalam dunia kekacauan ini. Hal ini juga membuat Bell of Chaos menjadi sangat kuat. Dentang! Dia dengan lembut memukul Bell of Chaos, dan segera, gelombang suara iblis meletus dari kedalaman Bell of Chaos, menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar. Kekuatan suara iblis ini menyapu ke segala arah, mencakup radius 100 ribu tahun cahaya. Kekuatan destruktif yang dihasilkan sangat menakutkan. Seolah-olah gelombang suara iblis telah lahir, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Semua kehidupan dan materi menjadi abu oleh suara iblis ini. Jelas sekali, lonceng kekacauan tidak hanya memiliki kekuatan trompet perang untuk memicu gelombang suara iblis, namun ia juga memiliki kekuatan hukum kekacauan, menyebabkan segalanya berubah menjadi kekacauan dan kembali ke ketiadaan. Hanya dalam hal kekuatan destruktif, lonceng kekacauan mungkin melebihi jimat naga langit primordial, artefak sage yang tiada taranya.